Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati sahabat-sahabat pecinta POM ini atau pebisnis POM ini Kali ini saya dari Barak Elektronik Demak, Kabupaten Demak Saya ingin memberikan sebuah tutorial Sebuah video Di mana video ini merupakan jawaban Jawaban dari beberapa teman yang menanyakan tentang masalah CPU atau tipe CPU POM ini yang ada Sebetulnya secara tidak langsung kita sudah mengetahuinya dari pembelanjaan kita yang sudah-sudah Tetapi mungkin kali ini akan berguna bagi teman-teman yang memang belum paham Ini akan sedikit kami beritahukan, kami informasikan tentang tipe-tipe CPU yang ada di pasaran saat ini Tetapi untuk bisa menikmati atau menonton video yang lain dan semangat kami untuk memberikan tutorial yang lain Silahkan teman-teman subscribe dulu dan menekan tanda lonceng supaya perkembangan teknologi khususnya POM ini Dan mungkin nanti akan berlanjut tentang elektronik Akan kami berikan tutorial dasarnya sampai teman-teman mungkin bisa membuat merakit sendiri Dan paling tidak dari pengetahuan ini teman-teman akan terbantu untuk mengatasi masalah-masalah POM ini yang akan kita rakit Oke kita lanjutkan Jadi teman-teman pertanyaannya dari rekan-rekan adalah Pak itu CPU itu ada berapa macam tuh Pak? Banyak sekali Kadang-kadang teman-teman rekan-rekan itu juga langsung bertanya Pak ini masalah POM ini saya tidak ngalir Ini tidak itulah Kemudian kami menjawab tolong difotokan CPU-nya Nah ternyata dari satu pertanyaan dari rekan-rekan yang ajukan itu CPU-nya dari teman-teman dari Jayabura sampai Aceh itu memang berbeda-beda Tetapi pada kali ini saya ingin menjelaskan Menginformasikan tipe-tipe yang ada di pasaran secara umum Tidak semuanya tetapi sebagian Nanti kita berikut Kita tutorialkan Kita videokan selanjutnya Teman-teman jadi sekarang itu banyak sekali yang menggunakan POM POM ini dengan CPU Ini namanya CPU ya kotak kecil ini Ukurannya sekitar 19 cm Ya 5 cm segini ya Itu CPU ini Ini di depan saya ini ada berapa tipe Satu, dua, tiga, empat, lima Ya lima Lima tipe ya Jadi ini bisa sebagai bahan Untuk apa Untuk mengisi pengetahuan kita Jadi CPU CPU itu gunanya adalah Untuk memerintah POM PA ya Jadi ini untuk memerintah POM PA CPU itu Seperti saya jelaskan dulu Memang terdiri dari Ini program Ini IC IC Ada yang menyebut IC Lipan Karena seperti Lipan Ini kakinya banyak sekali IC Lipan Ini juga Ini CPU Ada yang CPU yang agak kecilnya ukurannya ya Sekitar 17 cm Ini yang standar Dan ini yang ada yang CPU yang Gede Jadi Ini di depan saya ini ada CPU Satu, dua, tiga, empat Ini untuk satu nozzle Jadi untuk POM PA POM ini satu nozzle Tetapi yang sebelah sini Sebelah kiri ini Yang saya pegang ini Adalah CPU Untuk Dua nozzle Jadi satu CPU Untuk bisa dua Dua nozzle Ini ada tulisan Ya ini tau Ya Nozzle satu ya POM PA satu Dan POM PA dua Ini nozzlenya Ada nozzle Ya ini Ada pulser satu Kemudian Ada pulser dua Yang ada disini Itu ya Teman-teman Sekilas tentang CPU Kita memang harus tahu Dasarnya jadi CPU itu Terdiri daripada Dasarnya ya Terdiri dari tiga blok Blok Ini namanya Blok power Power supply Ini Di sini Blok power Ini blok power supply Blok power supply Dan Ini adalah Suite Sistem saklar Di sini Kemudian di sini Adalah IC program Ya IC program Ya IC program Ya jadi IC program Ini Sama ini Ini adalah Bagian power Istilahnya power supply Power supply Tugasnya Untuk Menghidupkan Ini Menghidupkan IC program Dan Apa Display Display Baik itu Display Display Lcd semacam ini Atau display Seven Segmen Jadi ini Gunanya Tugasnya Untuk Untuk Menghidupkan Itu Satu Untuk menghidupkan IC program Yang kedua Untuk menghidupkan Display Jadi ini Di sini Tugasnya Power itu Ini Kalau Yang menghidupkan Untuk Menghidupkan Apa Namanya IC program itu Membutuhkan Tegangan Lima volt Untuk IC programnya itu Memang butuh Butuh daya Atau tegangan Lima volt Kemudian Untuk Apa Untuk displaynya itu Sekitar Enam Enam Sampai Enam Setengah Sampai Tujuh Setengah Sekitar Enam Lebih sedikit Sama Semuanya Sama Ini Powernya Power supplynya Sama Ini Kemudian Ini Sama Ini Powernya Power supply Model Ini Power supplynya Model Begini Jadi Ini Power supplynya Kalau yang Ini Jelas Ada Dua Power supply Yang Satu Untuk Untuk Menghidupkan Ini IC program Yang Satunya Lagi Untuk Menghidupkan Display Ini Sama Saja Cuma Begini Teman Teman Kita Power supply Power supply Power supply Itu Ada Yang Model Model Rangkaian IC Semacam Ini Jadi Ini Rumit Dan Hasilnya Memang Halus Ini Terus Ini Juga Hasilnya Halus Ini Juga Ada Yang Model Begini Ini Sangat Sederhana Ini Menggunakan Sebuah Transistor Sebuah Transistor Ini Satu Untuk Menghidupkan Apa IC Program Yang Satunya Untuk Display Display Ini Sama Ini Menggunakan Transistor Sederhana Tetapi Ini Menggunakan Regulator Yang Sudah Sudah Modern Sekarang Halus Hasilnya Bagus Itu Untuk Power supply Sendiri Kemudian Disini Ada Namanya Saklar Jadi Kita Lihat IC Program Ini Tugasnya Untuk Memerintah Pompa Untuk Menyala Melalui Sebuah Saklar Saklar Ini Bisa Kita Lihat Ini Saklar Model Elektronik Menggunakan BTA Kita Lihat Kalau Di rumah Beli CPU Ada BTA 16 Atau BTA Berapa Itu Sebetulnya Saklar Tetapi Saklar Elektronik Kalau Ini Saklarnya Saklar Menggunakan Itu Menggunakan Saklar Yang Saklar Lidah Tetapi Digerakkan Dengan Relay Relay Ini Saklar Jadi Gunanya Untuk Menggerakkan Menyambung Pompa Jadi Kalau Diperintah Diperintah Melalui Melalui Kipet Misalnya 10.000 IC Sudah Terprogram Dia Merentah Menghidupkan Ini Menghidupkan Relay Atau Saklar Ini Pompa Nyalan Jadi Ini Sumber Supaya Bisa Hidup Makanannya Disini Otaknya Disini Diperintah Ini Tangannya Yang kerja Misalnya Untuk Menghidupkan Pompa Untuk Mati Otaknya Disini Teman Teman Disini Ada Beberapa Tipe Seperti Apa Yang Saya Apa Ingin Perangkan Di Awal Tipe CPU Itu Ini Kalau Teman Teman Lihat Disini Ada Tipe AC DC Ini Tipe AC DC Tipe AC DC Itu Artinya Bahwa CPU Ini Bisa Menggunakan Pompa Sanyo Pompa Listrik AC Atau Menggunakan Pompa Listrik DC Atau Rotak Itu Artinya Begitu Jadi Pompa Ini Bisa Menggunakan Pompa AC Yang Langsung Colok 220 Atau Bisa Menggunakan Pompa Rotak 12 Volt Artinya Ada CPU Namanya CPU AC DC Masing-masing Produsen Memang Berbeda Berbeda Cara Membuatnya Seperti Saya Sendiri Disini Berbeda Jadi Ini Ada Kode-kode Tertentu Ada Cara Tertentu Yang Mungkin Teman-teman Ketika Mencetakkan Kita Punya Punya Ya Punya Ciri Untuk Mengidentifikasi Untuk Memudahkan Mengenali Produk Kita Itu ya Jadi Sekali lagi CPU Ini Ada Model CPU ACDC ACDC Artinya Bisa Untuk Pompa Sanyo Dan Untuk Pompa Rotak Ini Sama Ini Pompa CPU ACDC ACDC Jadi Artinya Bisa Untuk Pompa AC Sanyo Dan Ada Untuk Rotak Kalau Ini CPU 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 Tulisannya ACDC Tetapi Isinya Isinya Hanya Pompa AC Ini Tidak Ada Kosong Ini Jadi Ini Kosong Kalau Ini Kosong Berarti Tidak Bisa Untuk Untuk Pompa DC Kalau Relay Ini Ada Kotak Relay Teman Teman Kalau Ini Kosong Atau Tidak Ada Tidak Relay Cilinya Gitu Kalau Tidak Ada Relay Ini Berarti Hanya Dikhususkan Hanya Bisa Menyalakan Pompa AC Saklarnya Ini Teman Teman Saklarnya Ini Berupa Teriak Teriak Bta 16 Teriak Itu Semacam Relay Tetapi Relay Elektronik Saklar Untuk Untuk Menyambung Pompa Yang Diperintah Oleh Diperintah Oleh Otak Kita Melalui Kipet 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 Memerintah Program Program Ini Baru Memerintah Ke Bta Saklar Saklar Ini Sama Kalau Yang Sebelah Ini Ini Hanya Khusus Untuk Pompa AC Yaitu Seperti Tadi Saya Terangkan Di awal Model Begini Ini Tipe Begini Ini Adalah Tipe Satu CPU Satu Display Tetapi Bisa Untuk Menggerakkan Dua Pompa Sesuai Dengan Pilihan Kita Sesuai Dengan Pilihan Kita Jadi Ini Hanya Untuk Pompa AC Pompa Sanyo Atau Dapat 220 Vol Kalau Yang 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 Bawah Ini Khusus Untuk Pompa Pompa DC Seperti kita Lihat Teman-teman Ini Kita Lihat Khusus Untuk Yang Hitam Ini Yang Dari Produk Kami Barak Elektronik Ini Memang Saya Sebut Sebagai CPU Double Power Dia Punya Double Power Dan Punya Tenaga Yang Gedi Jadi Kalau Kita Lihat Ini Relainya Saklarnya Mampu Dialiri Arus 80 Amper Ini Gedi Sekali Sehingga Ini Itu Misalnya Dikasih Pompa Yang Watt Besar Pompa DC Yang Watt Sampai 40 Sampai Berapa Dia Tidak Akan Terbakar Saklarnya Gitu Ya Jadi Bedanya Disitu Apalagi Kalau Pompa Kecil Kecil Itu Ringan Sekali Gitu Ya Ini Adalah Sejenis Tipe Khusus Untuk CPU Dengan Pompa DC Nah Dari Untuk PCB Untuk PCB Khusus PCB Ini Atau CPU Ini Itu IC Bisa Dipakai IC Yang Yang Multi Ya Multi Artinya IC Ini Bisa Diganti Dengan IC Program Yang Hanya Bisa Untuk Print Atau IC Program Yang Lengkap Yang Bisa Untuk Display Display Seven Segment Seperti Itu Atau Display LCD Semacam Ini Jadi Tinggal IC Isinya Apa Ini Kalau Isinya Hanya Print Berarti Dia Hanya Mampu Untuk Print saja LCD Tidak Bisa Tetapi Kalau Mintanya Lengkap Oleh Lengkap Bisa Untuk Print Bisa Untuk LCD Bisa Di Program Disini Nah Teman-teman Kita Lihat Disini Ini Adalah Namanya Blok RTC Kalau Yang Model Sekarang Itu Ada Biasanya Ada Blok RTC RTC Itu Biasanya Untuk Nyetel Waktu Kalau POM Itu Kan Disana Ada Menunjukkan Waktu Jam Berjalan Di Depan Layarnya Itu Depan-depan Ini Ada Ini Teman-teman Ini Coba Kita Lihat Kita Lihat Saya Contohkan Saya Contohkan Ini Saya Contohkan Saya Nyalakan Untuk Satu Ini Ini Teman-teman Ini Kasnya Ini Saya Bisa Dulu Ini Kalau Yang Hitamnya Ini Negatif Ini Negatif Masuk Ini Saya Pakai Aki Ini Positif Positifnya Ini Merah Masuk Kasih Masuk 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 Seklar Saya Hidupkan Ini Ya Nyalakan Kita Lihat Ya Mula-mula Ini Kalau Tidak Ada RTC Semacam Ini Tetapi Kalau Ada RTC Nanti Dia Menunjukkan Waktu Kita Tunggu Jadi Waktu Ini Nanti Diset Sendiri Tanggal Berapa Bulan Apa Dan Sebagainya Bahkan Nama-nama Dan Sebagainya Nanti Lewatnya Sini Ya Itu Adalah Fungsi Dari Tambahan Ini Alat Ini RTC Ya Itu Tetapi Kalau Yang Ini Tidak Ada Ini Tidak Isah Hanya Tulisan POM Saja Dan Sebagainya Sangat Sederhana Ini Maka Harganya Agak Lebih Murah Ini Kalau Ini Ini Ada RTC Ini Bisa Untuk Print Jadi Bisa Untuk Print Kalau Model Kening Ini Biasanya Apa Namanya PCB PCB Yang Double Layer Istilahnya Double Dari Bawah Bisa Dari Atas Bisa Itu Jadi Ini Teman Teman Sekilas Tipe 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 Dari CPU POM Mini Kita Jadi Paling Tidak Ada Ada Tiga Ya Tiga Ini CPU Yang Menggunakan Hanya Pompa AC Tanpa Dan CPU Yang Bisa AC DC Ini Ini Bisa AC DC CPU Ini Khusus DC Ini Khusus AC Ini Khusus DC Kalau Ada Ya Itu Oke Kalau Ini Dua Pompa Kalau Yang Ini Itu Adalah Yang All in Demikian Teman-teman Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Teman-teman Yang Kurang jelas Bisa Menghubungi Kami Di WA Ini Ya Seperti Biasa Mudah-mudahan Bermanfaat Tuhan Memberkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh